Baik puji Tuhan, shalom, selamat malam semuanya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Malam hari ini menjadi doa saya setiap ibu saudara, sahabat Facebook, jemaah Tuhan, tubuh Kristus Ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan Dan saat ini seperti yang sudah diumumkan melalui fanpage Facebook saya Bahwa malam ini kita akan bersama-sama doa kesembuhan Kita akan bersama-sama bersatu hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Khususnya bagi setiap jemaah Tuhan, sahabat-sahabat Facebook yang dalam keadaan sakit Saudara yang mengalami kelemahan fisik, apapun yang saudara alami malam hari ini Saya mengajak setiap kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus Percayalah saudara, yakinlah bahwa malam ini adalah malam mujisa Tuhan Malam ini malam kesembuhan, malam pemulihan, malam pengampunan, malam berkat yang akan kita alami bersama-sama Bahkan saya pribadi pun sangat tidak sabar dan sangat bersuka cita untuk mengajak saudara-saudari Dan oleh anugerah Tuhan bisa memimpin sahabat-sahabat Facebook bersama-sama Di dalam doa kesembuhan pada malam ini Karena secara pribadi pun saya pernah mengalami kesembuhan Beberapa tahun yang lalu waktu saya sakit Usaha demi usaha kami lakukan Tetapi yang saya yakin, yang saya percaya adalah Saya bisa sembuh karena kuasa Tuhan Mari saudara tanamkan ini dalam pikiranmu Apapun sakit saudara, nothing is impossible, tidak ada yang mustahil Sampaikan pada Tuhan Percaya pada firman Tuhan Sebelum kita bernyanyi bersama-sama Di awal dari live streaming ini pun Saya mengajak setiap sahabat Facebook, saudara yang sudah bergabung Mari saudara Share, saudara bisa bagikan live streaming ini di profile Facebook Saudara masing-masing ataupun di grup-grup Kalau ada anggota keluargamu, sahabatmu, kenalanmu Yang dalam keadaan sakit malam hari ini Saudara bisa kirim link live streaming ini Japri ke WA-nya Saudara bisa share melalui Messenger Link live streaming ini Sehingga mereka juga bisa bergabung bersama-sama Kita berdoa dan kita lihat Kuasa Tuhan yang akan dinyatakan Bukan kami, bukan tentang saya dan keluarga Tetapi tentang Yesus Kristus Allah yang sudah mati Allah yang sudah memberikan nyawanya Menebus setiap kita, menyembuhkan kita, memberkati kita Dan memulihkan setiap kita Saudara bisa terus share dan hubungi keluargamu yang lain Siapkan hatimu Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan Menyembah Tuhan Menikmati anugerah dan kasihnya Dia ada bagi setiap kita malam hari ini Saudara mungkin engkau sedang terbaring lemah di rumah sakit Kau sedang ada di dalam karantina Engkau ada mungkin di rumahmu sendiri Atau mungkin keluargamu yang sakit Kakakmu, adikmu, bapakmu, ibumu, siapapun mereka Yakinlah malam hari ini Kesembuhan terjadi dalam tubuh Percayalah bahwa Yesus ada bersama-sama denganmu Percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya Haleluya, haleluya Kami rasakan hadiratmu Tuhan Kami angkat hati kami Kami berserah total ke dalam engkau ya Tuhan Kami percaya engkau Bapak yang mengasihi kami Engkau Bapak yang mempeduli bagi kami Engkau Bapak yang punya rencana yang terbaik Bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan Kau yang sedang terbaring lemah Angkat hatimu pada Tuhan Sembah Tuhan Berdoa pada Yesus Hidupmu tidak ditentukan oleh vonis dokter Hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan Terus sembah dia Terus bersyukur kepada Haleluya, haleluya Kami muliakan engkau malam hari ini ya Tuhan Hambamu bersama dengan istri Bersama tim di tempat ini Maupun setiap jemaah Tuhan Setiap Sahabat Facebook Yang juga sedang mengikuti live streaming ini Kami bersatu hati Kami berserah kepadamu Tuhan Tuhan kerjakan mujizatmu Tuhan sembuhkan Kuatkan kami Tuhan Kami percaya mujizat masih ada bagi kami Amin Yes Haleluya, haleluya Haleluya, Yesus Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Engkau Tuhan Yang setia Waktumu Selalu Yang terbaik Engkau Tuhan Sandaranku Dan ku Dan ku Hanyakan Berharap Padamu Sekali lagi Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan Yang setia Waktumu Selalu Yang terbaik Engkau Engkau Tuhan Tuhan Sandaranku Dan ku Dan ku Hanyakan Berharap Padamu Satu-satunya Yang ku Anggalkan Satu-satunya Satu-satunya Yang ku Percaya Engkau Sumber Kekuatan Sumber Pengharapan Sumber Sumber Kedam Sumber Kedamaya Satu-satunya Yang ku Andalkan Satu-satunya Terima kasih Haleluya Engkau Tuhan Memberkati Tuhan Penyembuhku Amin Tuhan Pemuliku Sekali lagi Dengan sekenap hati Katakan Engkau Tuhan Yang setia Engkau Tuhan Yang setia Waktumu Selalu Yang terbaik Kami percaya Pada waktumu Tuhan Engkau Tuhan Sadaranku Dan ku Hanyakan Berharap Padamu Satu-satunya Yang ku Andalkan Satu-satunya Yang ku Percaya Engkau Sumber Kekuatan Amin Sumber Berharapan Sumber Kedamaian Satu-satunya Satu-satunya Yang ku Andalkan Satu-satunya Satu-satunya Harapan Kami Kekuatan Kekuatan Satu-satunya 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 Yang ku Andalkan Satu-satunya 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 Yang ku Andalkan Satu-satunya 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 Yang ku Terima kasih Satu-satunya Satu-satunya Yang ku Percaya Satu-satunya Satu-satunya Percaya Satu-satunya Yang ku Percaya Engkau Tuhan Memberkati Tuhan Penyembuku Tuhan Tuhan Pemuliku Sembadia 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 Alaku Tuh-satunya Satu-satunya Allah kami yang berkuasa Allah kami yang hebat Kau satu-satunya Penyembuh kami Tuhan Aku satu-satunya Yang kami sembah Kau Tuhan kami Kau Allah kami Yang ajaibu Syukur Syukur Kemuliaan bagimu Yesus Mari angkat suaramu Di tengah-tengah kelemahanmu Di tengah-tengah sakitmu Terus pandang pada Yesus Terus angkat suaramu Sembadia Sembadia Berdoa pada Yesus Yesus ada bersama dengan Yesus ingin menyembuhkan semua Terima kasih Tuhan Sama satu Sama satu Jama kami Tuhan Jama kami Yesus Sembuhkan kami Ampuni kami Tuhan Sama satu karena salibmu amin karena salibmu ku menang engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu karena salibmu ku menang engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu dihidupku sambil angkat dua tanganmu naikkan pujian ini dengan iman karena salibmu karena salibmu ku hidup ku menang ku menang ku menang ku menang ku menang engkau yang berkuasa sanggup ku kesat tu granuk carnya salibmu ku menang ku Yang sedang mengikuti live streaming ini dimanapun kami berada Kami percaya kuasa salibmu Kami percaya kuasa daramu Tuhan Memulihkan setiap sakit kami Memulihkan setiap tubuh fisik kami Karena salibmu Ku hidup Karena salibmu Ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup Untuk melakukan Mujizatmu karena salibmu Karena salibmu Benar Syukur-syukur buat pengorbanan Karena salibmu Karena salibmu kami manang Engkau yang berkuasa Sanggup Untuk melakukan Mujizatmu Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Kami percaya Mujizatmu Kami percaya kuasa Berita petang bagi Tuhan kita yang baik Haleluya 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 Bapak kami di dalam surga Kami percaya Setiap kami malam hari ini Terbuka jelas di hadapan Tidak ada apapun dalam hidup kami Yang bisa kami banggakan Kalau kami bergabung malam hari ini Kami dalam keadaan sakit Apapun sakit penyakit kami Dari ujung kepala Sampai ujung kaki ya Tuhan Kami sudah berusaha Dengan kekuatan kami Kami sudah berusaha Dengan kemampuan kami Tetapi semuanya terbatas Dan malam hari ini Kami mau Fokuskan hati kami kepadamu Tuhan Karena kami percaya Di saat kami Tidak sanggup lagi Di saat kami berserah Di saat tidak ada jalan keluar Maka engkau Tuhan yang akan Mengasihani kami Dan engkau Tuhan yang berjanji Bahwa engkau sanggup menyembuhkan kami Maria Bapak Lawat setiap kami Sementara kami akan mendengarkan firmanmu Pakai hambamu ya Tuhan Hambamu manusia biasa Penuh dengan kelemahan Tapi kami percaya Firmanmu sempurna Dan firman Tuhan Yesus Yang akan mengerjakan Mujisan Dalam setiap kehidupan kami Kami yakini kami Percaya itu Berkati setiap kami ya Tuhan Urapi hambamu Dan tidak ada satupun Di antara kami malam hari ini Yang tidak alami jamahan Tuhan Tidak alami lawatan Tuhan Kalau kami ikut live streaming saat ini Mungkin kesembuhan itu Tidak instan terjadi Tetapi kami terus percaya Bahwa Pertolongan Tuhan Sudah on the way bagi setiap kami Kami percaya bahwa Rancangan Tuhan Waktu Tuhan bagi kami adalah Rancangan yang terbaik Waktu Tuhan adalah Waktu yang sempurna bagi kami Terima kasih ya Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Sementara hambamu Menyampaikan firman Roh Kudus terus Bekerja dalam setiap hati kami Roh Kudus terus Jamah kami pulihkan dan Bawa hati kami untuk Berbalik kepada Tuhan Bawa kami untuk Bisa mengerti Merenungkan Terus melakukan firman-Mu Dalam hidup kami Kami sambut firman-Mu Dengan ucapan syukur Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Baik puji Tuhan luar biasa Hadirat Tuhan Anugerah Tuhan Malam hari ini Bahkan sebelum kita masuk Dalam doa kesembuhan Sebelum kita dengarkan firman Tuhan Secara pribadi saya Alami damai sejahtera yang luar biasa Saya alami Kedamaian dari Tuhan Karena Roh Kudus Yang adalah roh itu Sedang memproses hidup kita Roh Kudus mengerti Waktu saudara Mengikuti live streaming Malam hari ini Mungkin dalam keadaan Tidak berdaya Saudara dalam keadaan sakit Saudara tidak bisa bangun Dari tempat tidurmu Mungkin saudara tidak bisa juga Melihat Menontonnya dengan matamu Tapi saat kau bisa dengarkan Firman Tuhan Dengar baik saudara Iman kita akan timbul Dan firman itu yang akan Mengerjakan mujizat Amin Sebelum kita membuka bagian firman Tuhan Saya ajak setiap sahabat Facebook Saudara yang sudah bergabung Saudara yang dalam keadaan sakit Atau mungkin ada keluargamu Rekanmu yang dalam keadaan sakit Mari saudara share Bagikan live streaming ini Di Facebook saudara Di grup-grup Saudara juga bisa kirim linknya Melalui WA Kepada kenalanmu Dan kita berdoa bersama-sama Semua yang sakit Malam ini terima kasih Amin Ini malamnya Tuhan Ini adalah saudara kairosnya Tuhan Waktu Tuhan Untuk melawat kita Siapa yang percaya bahwa malam ini adalah malam mujizat Katakan amin Katakan malam ini saya akan disembuhkan Malam ini saya akan disembuhkan Amin Percayalah saudara malam ini kita akan dipulihkan Tuhan Amin Katakan malam ini saya akan alami jamahan Tuhan Malam ini saya akan alami jamahan Tuhan Puji Tuhan Bab ibu saudara Dengar baik Apapun keadaan kita sakit penyakit yang kita derita pada hari-hari ini Pertama-tama Kita harus mengerti seperti apa hati Tuhan kepada kita Amin Saudara hati Tuhan adalah Tuhan ingin mengampuni kita Tuhan mengasihi saya dan saudara Tuhan peduli dengan kita Jangankan sakit penyakit Iya kan Jangankan masalah yang besar Dan saya percaya Tuhan Penyakit Bukan masalah kecil Karena kita tahu istilah itu Kesehatan adalah harta yang paling berharga Tidak peduli setinggi apapun posisi kita jabatan kita Sebanyak apapun harta kita Sebesar apapun rumah kita Tetapi kalau kita tidak sehat Kalau hari ini kita sakit Semuanya seperti tidak ada artinya Tapi dengar baik Malaman ini ada Yesus Yang melihat keadaanmu Dan ada Yesus yang ingin memulihkanmu Ada Yesus yang ingin menyatakan mujizatnya dan kuasanya Dalam setiap kehidupan Yesus Saudara Mungkin Kita sering bertanya-tanya dalam hati kita Tuhan kenapa saya harus sakit Tuhan kenapa Ada Covid-19 Tuhan kenapa Keluarga saya sakit Kenapa harus ada penyakit di dunia ini Saudara dengar baik Sakit penyakit bukanlah rencana Tuhan pada awalnya Siknes Virus Bakteri apapun itu Penyakit penyakit Itu ada Semenjak Manusia memilih untuk tidak taat Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Maka Tuhan mengutuk semua Dunia menjadi hancur Dan saudara lihat Bukan hanya sakit penyakit Tetapi Tuhan katakan Bahwa seharusnya kita mati Kita bukan hanya mati secara fisik Bahkan binasa Iya kan Akibat dari dosa Maka sakit penyakit ada Dunia kita menjadi hancur Saudara hari-hari ini semakin banyak dokter Semakin banyak rumah sakit Semakin banyak tenaga ahli kesehatan Tetapi penyakit pun semakin banyak bermuncul Yang terakhir Yang buat seluruh dunia goncang hari ini Adalah Covid-19 Belum ada vaksinnya Perhatikan ini Oleh sebab itu di bagian awal ini Saya ingin bagikan bagi setiap jemaah Tuhan Saudara saudari Dengar baik Sakit penyakit ada Virus ada Covid-19 ada Manusia terbatas Dunia sudah hancur Tetapi apa kebenarannya What is the truth? Kebenarannya adalah Hanya Tuhan Yang sanggup Sembukan setiap kita Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Hanya Tuhan Yang sanggup sembuhkan kita Hanya Tuhan yang Sanggup memulihkan Tubuh fisik kita Katakan Amen Amen Kita bukan di dalam keluaran 15 Ayat 26 Ayat yang sering kita baca Tapi malam hari ini Doa saya bukan hanya kita baca Seperti baca koran Tapi mari kita baca dengan Hati Yang sungguh-sungguh Kita baca dengan segenap hati kita Dan alami Ayat ini Keluaran 15 Ayat 26 Bapak ibu saudara yang di rumah bisa buka dan bacakan Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Firmanya Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau Saya ulangi bagian terakhir dari ayat ini Sebab apa? Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau Amin Dari ayat ini Kita melihat dan kita jadi tahu Salah satu nama Allah Dia Allah yang sanggup menyediakan keperluan kita Yehova Jireh Dia Allah damai sejahtera kita Dia Allah gembala kita Yehova Roy Amin Tapi di ayat ini Kita melihat dia adalah Tuhan Dia Allah yang menyembuhkan setiap kita Amin Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau Katakan Tuhanlah yang menyembuhkan saya Tuhanlah yang menyembuhkan saya Perhatikan ini Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita Amin Bukan hamba Tuhan Bukan pendeta, penginjil Tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan gitu Amin Saudara jangan taruh harapanmu bagi kami Jangan taruh harapanmu kepada kami Saya mengajak sahabat Facebook saudara bisa komen di live streaming Agar kita berdoa bersama-sama Tapi bukan kami yang menyembuhkan Siapapun hamba Tuhan Kalau saudara lihat yang dipakai Tuhan luar biasa Untuk menyembuhkan Saudara tanya pada mereka Apa rahasianya? Bagaimana kau bisa menyembuhkan? Hamba Tuhan yang benar pasti menjawab Bukan saya Tapi Yesus Kristus Malam hari ini saudara sedang Datang pada Yesus Kristus Yesuslah yang akan menyembuhkan kita Bahkan saudara Kita mungkin sering melihat Dan pernah mengikuti juga KKR Kebaktian kebangunan rohani Kesembuhan ilahi bukan hanya terjadi di KKR-KKR Yes, Amen Iya kan? Kalau hanya terjadi di KKR-KKR Maka hari ini Di tengah Covid Di tengah pandemi Tidak akan ada kesembuhan Tuhan sedang Membawa pikiran kita untuk kembali melihat kebenarannya Bahwa kesembuhan ilahi Bisa terjadi Dimanapun dan kapanpun Oleh siapapun Bukan hanya oleh kami Atau hamba-hamba Tuhan lain Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan kita Karena bukan manusia Tetapi Tuhan yang menyembuhkan kita Malam hari ini di rumahmu Di rumah sakit Dimanapun engkau berada Percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan Iya kan? Bahkan Saudara yang bisa mengikuti live streaming Hanya melalui HP-mu Melalui smartphone-mu Saudara yang menonton live streaming ini Arahkan imanmu pada Yesus Percayalah Yesus akan menyembuhkan Kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu Dia yang akan memulihkan dan menyembuhkan kita Dengar baik Sesudah live streaming Saudara bisa berdoa sendiri Di kamarmu Di ruang tamu dimanapun Karena Yesus Mau menyembuhkan kita Saudara yang sakit jantung Tumor Kanker paru-paru Saudara yang kista Saudara yang Buta Bahkan mungkin lumpuh Apapun sakit penyakit Saudara Yesus sanggup menyembuhkan Amen Dengar baik Kesembuhan ilahi dikerjakan oleh Tuhan Yesus Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita Oleh sebab itu dua poin Yang ingin saya bagikan bagi setiap Saudara Kalau kita tahu kesembuhan ilahi masih terjadi pada hari ini Kalau kita tahu bahwa Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita Iya kan Maka apa yang harus kita lakukan Apa pesan Tuhan Bagi setiap kita malam hari ini Yang pertama Saudara Bab ibu Saudara yang ingin sembuh Sahabat Facebook jemaah Tuhan yang mau sembuh Iya kan Yang pertama Tuhan mau agar kita percaya penuh Kepada Tuhan Yesus Amen Tuhan mau kita percaya penuh Yakin Beriman pada Tuhan Yesus Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Tetapi Tuhan mau kita percaya Katakan percaya Saudara katakan saya mau percaya pada Tuhan Yesus Saudara yang belum berikan hatimu pada Yesus Saudara yang belum bertobat Belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Malam hari ini Dengar baik-baik Yesus adalah Tuhan Yesus Juru Selamat Yesus yang akan menyembuhkanmu dari setiap sakit penyakit Waktu kita percaya pada Yesus Artinya kita yakin Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Dan bukan hanya sanggup Tuhan pun mau menyembuhkan Sesudah Yesus menyampaikan hodba di bukit Dalam Matius pasal 8 ayat 1 dan 2 Seorang kusta datang kepadanya Si kusta ini berkata Tuhan Jikalau Tuhan mau Tahirkan aku Lord if you want make me clean Apa jawaban Yesus Yesus berkata Ya Aku mau Amin Malam ini Yesus yang sama berkata bagi setiap kita Ya aku mau menyembuhkan Aku mau menyembuhkanmu dari kanker Aku mau menyembuhkanmu dari tumor ganas Aku mau menyembuhkanmu dari kebutaan Yesus mau menyembuhkan kita Pelayanan Yesus selama tiga setengah tahun di bumi bab ibu saudara Dipenuhi dengan kesembuhan Kesembuhan Ada begitu banyak orang sakit di Israel Ya kan Tetapi semua orang Setiap orang yang datang pada Yesus Yang alami kesembuhan Setiap orang yang datang pada Yesus dan percaya pada Yesus Yang alami kesembuhan Ya Kita ingat bagaimana perempuan Yang sakit pendarahan 16 tahun Ya kan Waktu dia datang pada Yesus Dia jama ujung jubah Yesus Dia dengar yang baik tentang Yesus Dan dia dengan imannya dia jama ujung jubah Yesus Dan apa yang terjadi Yesus katakan Hai anakku Imanmu Telah menyelamatkan Apakah saudara punya iman pada Yesus Dimanakah engkau taruh pengharapan Engkau taruh keyakinan 16 tahun sakit pendarahan Saudara dengar baik Tidak peduli apapun sakit penyakitmu Selama apapun engkau menderita Apapun latar belakangmu Perempuan ini Iya kan Bukan perempuan Bukan perempuan Yahudi Tetapi Dia beriman pada Yesus Kalau engkau buka hati Dan engkau percaya pada Yesus Dia akan sembuhkan engkau Terlepas dari sakit penyakitmu Terlepas dari setiap keadaanmu malam ini Ini hati Tuhan bagi kita Amin Tuhan Yesus sangat baik Saudara dengar baik Kenapa Tuhan mau sembuhkanmu Kenapa Tuhan mau menyembuhkan kita Karena dia sangat mengasihimu He loves you very much Dia sangat mencintaimu Yohanes 3.16 Yohanes tulis Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Ia mengoruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Saudara For God so love the world Karena Tuhan begitu mengasihi Katakan Tuhan mengasihi saya Tuhan mengasihi saya Bahkan Yesus katakan rambut di kepala kita pun Semua cowok pangan rambutnya Ya rambut di kepala kita pun Terhitung semuanya Tuhan tahu Sampai hal-hal paling kecil di dalam kehidupan Tuhan mengerti Kalau kita sakit Kalau tubuh kita tidak sehat Kita tidak akan bisa maksimal melayani Tuhan Kita tidak akan bisa maksimal Memakai talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan Yes Walaupun kita tahu Sebenarnya masih bisa dengan keadaan sakit Dengan keadaan cacat pun Kita melayani Tuhan Tapi tidak maksimal Makanya Tuhan mau menyembuhkan kita Dia ingin memulihkan kita Dan saudara dengar baik Satu jaminan yang membuat kita yakin teguh kita bisa terima kesembuhan Bukan karena kuat dan gagah kita Bukan karena kepintaran kehebatan kita Perbuatan baik kita Tetapi karena Tuhan Yesus Menderita di kayu salib Dia mati di kayu salib 2.000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib Untuk menebus kita dari dosa dan salah kita Memberikan kita hidup yang kekal Tapi tujuan yang berikut Yesus mati di kayu salib Agar semua sakit penyakit kita bisa disembuhkan Yesaya 53 ayat 4 dan 5 Haleluya kita baca bersama-sama Yesaya 53 ayat 4 dan 5 Kenapa kita bisa alami kesembuhan Yang sudah dapat bilang amin Amen 1,2,3 1,2,3 Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Amen Bukan sebuah kebetulan Yesus dipukul Yesus dicambuk Yesus dianiaya dengan begitu mengerikannya Tapi Yesaya tulis Kenapa Yesus menderita Karena dengan luka-luka Dengan bilur-bilur di tubuh Yesus Setiap kita bisa alami kesembuhan Kalau saudara sakit malam hari ini Percayalah Klaim firman Tuhan Doakan ini Tuhan oleh bilur-bilurmu Aku terima kesembuhan By his stripes We are healed Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik Allah kita yang begitu mengasihi kita Amen Saudara Oleh bilur-bilurnya Kita bisa alami kesembuhan Ini yang pertama Kalau kita mau alami kesembuhan Percaya Penuh pada Tuhan Yesus Kristus Dan yang kedua Kalau kita mau alami kesembuhan Kita harus mengaku dosa kita Dan Bertobat Dengar baik saudara Kita harus akui dosa kita Kita harus bertobat Karena alasan atau penyebab lain Dari sakit-penyakit Yang kita derita malam ini Mungkin karena dosa kita sendiri Karena kesalahan kita sendiri Kita sering dengarkan khutbah Iya kan Bagaimana hamba-hamba Tuhan Memberitahu kepada kita Sesuai dengan hasil riset juga Bagaimana Kalau kita banyak khawatir Khawatir berlebihan Cemas Akan mempengaruhi jantung kita Kalau kita sulit mengampuni orang Kita simpan kesalahan orang Kita simpan akar pahit Berubah menjadi kanker Dan begitu banyak lagi Dosa-dosa yang bisa menimbulkan Sakit-penyakit Oleh sebab itu Malam hari ini Kalau kau mau sembuh Akui dosamu di hadapan Tuhan Akui dosamu di hadapan Tuhan Dengar baik Apa yang menjadi dosa kita Kesalahan kita malam hari ini Mungkin banyak diantara Bapak ibu saudara Yang Sakit Hari ini menderita Karena seumur hidupmu Engkau tidak pernah ingat Tuhan Tidak pernah Ada waktu berdoa Tidak pernah ada waktu baca Alkitab Apalagi beribadah Hidup fokus Kepada tujuanmu Hidup fokus pada cita-citamu Hidup fokus kepada targetmu Akhirnya Tuhan Ijinkan sakit-penyakit Engkau alami Tapi malam hari ini Buat komitmen Tuhan aku mau Bertoba dari dosa-dosa Kalau Tuhan sembuhkan aku Aku mau Melayani Tuhan dengan segenap hati Bahkan sebelum disembuhkan pun Mulai ambil langkah Taat pada Tuhan Mulai tinggalkan dosamu Bapak-bapak Ibu-ibu mungkin yang masih bersina Mungkin itu alasan engkau sakit Engkau yang punya pria lain Wanita lain Selain istri dan suamimu Bertobat Datang pada Yesus Saudara yang masih simpan Dosa-dosa di dalam hati Amarah, iri hati Apapun itu Lepaskan semua Dan mohon pengempunan dari Tuhan Saudara kita bersyukur 1 Yohanes 1 ayat 9 Bagaimana Kalau kita Mengaku dosa kita Di hadapan Tuhan Dia akan Mengampuni Dosa dan salah kita Seberat apapun Segelap apapun dosa kita Dia sanggup mengampuni kita Dan waktu Tuhan ampuni kita Dengar baik Dia akan menyembuhkan kita Makanya kita pernah baca Ya kan di dalam Injil Waktu Orang lumpuh yang dibawa Untuk disembuhkan Yesus Yesus katakan apa Dosamu Sudah Diampuni Yesus ampuni dosanya terlebih dahulu Dan karena dosanya sudah diampuni Dia bisa bangkit dan berjalan Saudara dengar baik Malam hari ini Akui dosamu bertobat Tuhan akan ampuni Tuhan akan sembuhkan sakitmu Dan kalau Tuhan sudah sembuhkan Jangan buat dosa lagi Jangan kembali lagi Kaya hidup yang lama Karena apa? Keadaanmu akan bertambah buruk You will experience The worst Engkau akan mengalami yang terburuk Tapi kalau engkau Ditegur firman Tuhan Dan engkau menyadari kesalahanmu Malam hari ini berbalik pada Tuhan Bertobat Dan alami pengampunan Alami kesembuhan Dari Tuhan Yesus Kristus Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Amen Haleluya Ini dua hal Yang Tuhan ajarkan bagi kita malam hari ini Yang pertama percaya penuh Pada Tuhan Yesus Kristus Yang kedua Bertobat Aku dosamu Dan bertobat Tuhan akan menyembuhkan kita Sehingga Kalau kita baca di dalam Yaakobus 5 ayat 16 ayat terakhir Sebelum kita berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan Yaakobus 5 ayat 16 Sama-sama kita baca Satu dua tiga Karena itu Hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Tepuk tangan bagi Allah kita Amen Aku dosamu Saling mengaku dosa Salinglah mendoakan Suami dan istri mengaku dosa Saling mendoakan Orang tua dan anak-anak Saling mendoakan Dimanapun saudara berada malam hari ini Kenapa? Waktu kita saling mengaku dosa Waktu kita saling mendoakan Kita akan sembuh Bagian terakhir tertulis seperti ini Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Doa saya semua kita malam hari ini Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.